Oke, sekarang jadi kita lagi ada di musimnya Bio Farma, kita lihat ya dalamnya ada apa aja. Jadi dulu Bio Farma itu namanya bukan Bio Farma, pas pertama tahun 1890 namanya Vaksinogen, terus pada tahun ke-2 Vaksinogen and Institute Pasteur. Berubahnya nama dari tahun ke tahun itu karena berubahnya juga direktur kepemimpinan dari orang Jepang ke orang Belanda. Nah, dulu ini bangunan Bio Farma yang sekarang berdiri dunia seperti ini. Sampai saat ini pun bangunan yang dulu udah ada nggak pernah dirubah lagi. Nah, berubah terus menjadi namanya, terutama yang pada tahun 1945 karena kepemilikannya yang itu menjadi orang Indonesia, berubah pula lah namanya menjadi keindonesiaan. Yaitu Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur. Namun namanya terus berubah dari tahun ke tahun. Jadi seperti ini, nah akhirnya pada tahun 2008 namanya itu berubah menjadi Bio Farma dan logonya pun menjadi ini, seperti bintang. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini, lakukan ini, ini karena adalah simbol dari kekuatan-kekuatan kayak gitu. Nah, Bio Farma juga melakukan perubahan logo dari yang pertama, berubah dulu pernah menjadi ular, mencakap, tapi akhirnya sekarang selain perubahan nama, perubahan logo juga yang dilakukan oleh Bio Farma. Sekarang saya berbicara bersama Bapak Hafiz sebagai korporat komunikasi-nya Bio Farma. Halo, saya Hafiz dari korporat komunikasi-nya Bio Farma. Jadi gimana Pak tentang vaksin yang ada di Bio Farma ini? Vaksin Bio Farma, vaksin yang dipergunakan di program imunisasi oleh pemerintah dibuat dari sini, di Bio Farma di Bandung, dan dipergunakan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dipergunakan di 130 negara di dunia. Jadi, jangan terlalu ragu untuk di vaksin, karena vaksin itu investasi kesehatan masa depan. Dan juga bukan cuma anak-anak saja yang perlu di vaksin, orang lewasa pun, perlu di vaksin agar terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya menelar dan menelar. Nah, selain itu juga Bio Farma banyak mendapatkan penghargaan dari dunia, dari pemerintah Indonesia, seperti yang ini. Nah, jadi kan kita tadi udah keliling-keliling ke museumnya Bio Farma, ketemu Bapak Hafiz juga sebagai corporate communication-nya. Jadi, dari tadi kita keliling-keliling, kita tahu kalau ternyata Bio Farma itu adalah produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Selain itu juga perusahaannya, sangat banyak ya program-program CSR yang bisa mengembangkan potensi-potensi alam yang ada di Indonesia, seperti itu. Bio Farma dedicated to improve quality of life.